Seorang kurir online, saudara tewas tergeletak di depan gerbang pabrik plastik di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Usai kepalanya terjepit pintu pagar besi otomatis pabrik. Korban tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Dari rekaman video milik warga, terlihat seorang pria yang merupakan kurir online tergeletak di depan gerbang pabrik plastik di Jalan Pesing, Poglar, Gang Semut, Cengkareng, Jakarta Barat. Pria naas itu tewas mengenaskan usai kepalanya terjepit pintu pagar otomatis pabrik. Hingga malam, warga masih tampak menyemut di sekitar lokasi. Menurut kesaksian warga, peristiwa ini terjadi Jumat siang saat kurir online hendak mengantar barang ke dalam dengan kondisi pagar sedikit terbuka. Saat kepala sang kurir melihat kebagian dalam pabrik, pintu pagar secara tiba-tiba tertutup hingga akhirnya korban terjepit. Ini ponakan saya tuh yang cantik kira-kira, tolong tolong, tolong. Saya lari kesitu, pas saya lari gak tahu itu orang udah jatuh, ternyata udah darah semua. Itu kenapa ya, Bu? Kayaknya kejut pintu deh. Kejut pintu? Kan pintunya dia pakai remote. Jadi dia mau masuk ke dalam pintu gerbang itu, dibuka sedikit, terus dia nongolin kepala gitu. Pas mau nanya, mungkin gak tahu ya nanyinya nanya apa, saya gak tahu. Pas dia ngololin kepala, itu pintu langsung keprek begitu. Menutup. Ada tereakan, kayak tereakan, ah langsung dia jatuh pas saya sama bibi saya keluar, itu udah terceretak. Korban yang dinyatakan meninggal dunia dievakuasi ke rumah sakit terdekat, guna menjalani proses otopsi. Kini kasus ini ditangani kepolisian sektor Metro Cengkareng. Jadi melaporkan dari Jakarta.